Sejumlah poluan dari Polres Bandung memberikan trauma healing berupa permainan yang mendidik dan juga menghibur. Selain untuk menghibur, trauma healing juga dilakukan dengan tujuan agar anak-anak korban banjir bisa melupakan sejenak bencana yang menerjang rumah mereka sepekan terakhir. Bertempat di depan posko pengungsian gedung Inkanas, kecamatan Balai Endah puluhan anak-anak korban banjir Kabupaten Bandung, mengikuti trauma healing yang diadakan oleh Polres Bandung. Untuk memberikan semangat dan menghilangkan rasa jenuh, sejumlah poluan yang sudah dilatih khusus untuk melakukan trauma healing, guna menghibur anak-anak korban banjir dengan memberikan edukasi, serta permainan individual ataupun tim yang seru serta mendidik. Anak-anak korban banjir ini tampak antusias dan riang gembira selama mengikuti arahan dari para poluan dalam kegiatan trauma healing yang berlangsung kurang lebih 1,5 jam ini. Menurut Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Bandung AKP Hasbir Istama, pelaksanaan trauma healing ini bertujuan agar anak-anak korban banjir bisa sejenak melupakan bencana banjir yang melanda kediaman mereka sejak satu pekan terakhir. Kegiatan yang kami lakukan dari Polres Bandung sendiri adalah mengarahkan para poluan untuk membantu kegiatan ini yaitu trauma healing. Trauma healing ini dimaksud adalah yang kita melihat bagaimana ketika anak-anak ini mendapatkan musibah, tentunya kita juga memberikan semacam edukasi, permainan, atau semacam hal-hal yang menyenangkanlah buat mereka. Selama ini kan mereka berada di tempat rumah musibah ini juga merasakan kejemuhan. Selain trauma healing, Kepala Kops Bin Mas Mabes Porli, melalui Porles Bandung secara simulis memberikan bantuan pangan dan obat-obatan bagi para korban banjir. Darapkan setelah dilakukannya trauma healing ini bisa mengembalikan semangat dan mentalitas anak-anak korban banjir agar tetap semangat meskipun kediamannya tengah terendam banjir. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV